Daniel Sinaga salah seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Organisasi Kemasyarakatan Pejuang Batak Bersatu Provinsi Jambi untuk masa bakti 2022-2027. Perlantikan ditandai dengan penyerahan petaka Pejuang Batak Bersatu yang diserahkan oleh Ketua Umum Dolok Martin Sihaan kepada Daniel Sinaga selaku Ketua DPW di lapangan Pekan Jalan Lintas Timur Simpang Rambutan Suban kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Perlantikan pengurus DPW Pejuang Batak Bersatu Provinsi Jambi diawali dengan penyambutan Penyamatan Bunga Kalung dan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta dilanjutkan dengan Mars Pejuang Batak Bersatu. Acara perlantikan ini berjalan lancar dan sukses serta dihadiri pejabat pemerintah, TNI Polri dan ratusan masyarakat. Ketua DPW Pejuang Batak Bersatu Jambi Daniel Sinaga mengatakan setelah dilantik, dirinya langsung melakukan sinergitas kerjasama dengan instansi pemerintah di Provinsi Jambi termasuk dengan meningkatkan kegiatan sosial kemasyarakatan. SK yang sudah diberikan kepada saudara pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Pertama kali segeralah daftarkan diri saudara ke Kesbampol di mana akhirnya organisasi Pejuang Batak Bersatu di Provinsi Jambi ini resmi berdaftar. Acara hari ini pelantikan, namun karena waktu pelantikan ini bisa kita bagi maka kita adakan dengan sekaligus penggalangan dan tujuan kita yang benar-benar melaksanakan sosial bagi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Usai prosesi penyerahan bendera Petaka Pejuang Batak Bersatu dalam acara ini juga dilakukan penanda tanganan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat dari Sumatera Utara serta dilanjutkan dengan acara sumpah janji pelantikan yang diikuti oleh seluruh anggota pengurus DPW Pejuang Batak Bersatu yang baru dilantik. Untuk memeriakan acara ini, penitia pelantikan juga menggelar tortor guna menyambut tamu dan kerabat khususnya warga Jambi yang berasal dari wilayah Medan guna menjalin keakrapan dan menjalin kerukunan dan persatuan sesama warga Sumatera Utara. Selain itu terdapat acara pegelaran lelang makanan khas kesugaan warga setempat dengan dinilai tawaran sejumlah harga dan hasil lelang yang terkumpul digunakan untuk khas dan kegiatan sosial masyarakat yang membutuhkan. Dar Jambi Untung Iskandar melaporkan.